Sopir mobil Vanessa Angel Tubagus Jody dikabarkan kini telah menjadi tersangka kecelakaan dan telah ditahan. Kondisi kesehatan Jody juga telah membaik dan bisa mengikuti rangkaian pemeriksaan, termasuk menjelaskan kronologi kecelakaan yang menewaskan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Jody juga membenarkan dirinya sempat menggunakan porsel saat sedang menyetir. Hal itu disampaikan oleh Kapolres Jombang AKBP Agung Setia Nugroho pada Jumat 12 November 2021. Jody menyebut memang sempat membalas pesan pendek yang dikirimkan oleh sang ayah, namun hal itu tidak dilakukan di titik kecelakaan. Dikutip dari Kompas.com Jumat 12 November 2021, Jody kini ditahan di ruang tahanan dan barang bukti Kapolres Jombang pada Kamis 11 November 2021 malam. Sebelumnya, Jody telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan mobil keluarga Vanessa di Jalan Tol Jombang, Mojokerto. Ia menjadi tersangka setelah ada pemeriksaan tambahan oleh penyidik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!